Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan lupa isi buku Oke Kalian udah saling kenal Iya Kita udah jadi member disini Seminggu yang lalu Sekarang mau ngapain? Mau ngapain buku Kan baru seminggu yang lalu Kenapa engga nanti aja kan Masih ada 10 hari Ganti buku lain Mau yang lain Oke 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 Ada kata lu Ada kata lu Ada kata lu Atau kata lu duduk Bisa capek Atau kata lu kemarin kan Masa lu kata lu ya Iya Yang suaminya lagi satu Apa ini ga enak ya Gak enak Oke 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 Kita selesai Dah Terima kasih Ya Sama-sama Gak terlihat-lihat lagi tuh Gak terlihat-lihat lagi tuh Gak terlihat Masih ya Iya Mau dengan? Si Julie bawa buku apa? Tau Lu buka apa Julie? Buka hadis Nah Kebetulan nih Aku waktu itu pernah denger Tentang salat asar Disitu ada ga? Salat asar Coba cari Bentar Nah pas banget Ini buka nih Coba baca Wah Waqala Manfatatshu Sholatul Asri Kanama Utiro Ahlahu Wamalah Rasulullah S.W.A. Bersabda Siapa yang luput darinya sholat asar Maka seakan-akan ia telah kehilangan keluarga dan hartanya Hadis Riwayat Al-Bukhari Ih serem banget Bener gak sih? Berarti Kalau misalnya sehari kita gak sholat asar Kehilangan itu? Iya Seolah-olah kayak gitu lagi Jadi Namanya juga sholat ya pasti wajib banget Iya sih bener Kalau sholatnya kan jangan lupa ya kita Iya Irma udah sekarang ngapuk Julie coba cariin hadis tentang Mencaci seorang muslim ada ga? Bentar Oh ini bukan nih? Nah coba bacain lagi Artinya termaktub dalam kitab sohih bahwa Rasulullah S.W.A. bersabda mencaci orang muslim adalah kevasikan dan memeranginya adalah kekufuran Hadis Riwayat Al-Bukhari dan muslim Oh gitu Jadi hati-hati ya kalau ngomong Soalnya Kan namanya alisan kita tuh gak bisa dijaga ya kalau seorang manusia Jadi hati-hati aja kalau aku Kamu udah kamu udah giliran aku sekarang Jo tentang Udu ada ga disini? Bentar kita cari ya Ya Bukan Bukan Ini nih kayaknya Coba bacain Oke Kola Rasulullah S.W.A. La wudu'a lima lam yad kurismawahi ta'ala alaihi Artinya Sebuah hadis dari beberapa jalur yang bagus dari sekelompok sahabat dari Nabi S.W.A. Bahwa beliau pernah bersabda Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah padanya Hadis Riwayat Al-Bukhari dan muslim Oh jadi kalau misalkan gak membaca bismillah sebelum wudu Saga sah Enggak dong Sampai sholatnya juga ikut gak sah Kalau wudu gak sah sholat juga gak sah Oh gitu Iya Apalagi Cete yang pilih gini Ini buku yang kemarin ya? Enggak dong beda Itu jelit dua yang kemarin kan jelit satu Oh iya Sekarang minum yang ini? Bentar ya Cete yang satu lagi kemana? Di giliran sholat Ganti-gantian kita Cete kanan ya Oh kemana? Bentar ya Ya Sudah selesai Nah ini ya Ini untuk kartunya Dan ini untuk bukunya Dikembalikan 10 hari ya Ya sama 4 plus Oke Sampai 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax